Miuran Sukumaran dan Andrew Chan terus berupaya lepas dari jerat hukuman mati. Dalam sidang di Pengadilan Tinggi Usaha Negara atau PTUN, Senin 30 Maret 2015, dua warga negara Australia ini melalui kuasa hukumnya menghadirkan seorang saksi ahli. Mereka menggugat keputusan PTUN sebelumnya yang menolak menyidangkan gugatan atas keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak permohonan gerasi keduanya. Dalam kesaksiannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Otong Rusadi pun berpendapat. Tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu posulatnya. Kemudian bahwa kekuasaan cenderung bersalahguna, karenanya setiap kebijakan publik itu harus bisa direview. Dan review untuk SK Presiden yang bersifat besiking karena dia penyelenggara usaha pemerintahan, tempat yang tepat adalah forum pengadilan tata usaha negara. Miuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, kini mendekam di penjara Nusa Kambangan. Keduanya menanti eksekusi mati karena terbukti menyelundupkan 8,2 kg heroin pada 2006. Gerasi yang diajukan kedua pentolan kelompok Bali 9 itu ditolak Presiden. Australia terus mendesak Indonesia agar mempertimbangkan kembali putusan mati atas keduanya.